Tim Percepatan Pembangunan Pemprov Capri Nazarudin mendampingi kunjungan persahabatan atau muhibah yang datang dari Negeri Terengganu, Malaysia di Pulau Penyengat Indra Sakti pada Jumat siang. Kedatangan sekitar 20-an rombongan asal Negeri Terengganu itu dipimpin Dato' Yahya bin Ali, beliau sekaligus Ketua Parlemen Terengganu. Setelah sebelumnya berkunjung satu malam di Kabupaten Lingga, kunjungan muhibah Lembaga Museum Negeri Terengganu atau LMNT Malaysia ini dilanjutkan pada Jumat siang ke Tanjung Pinang, di mana salah satu agenda kegiatannya yakni mengunjungi Pulau Penyengat. Setibanya di Pulau Penyengat, rombongan menunaikan ibadah di Masjid Sultan dan dilanjutkan berziarah makam serta melihat-lihat sejumlah bangunan sejarah yang ada. Kalau gambar kamu di dunia ini, dia punya kaki atap di belah dalam. Kaki atap di belah dalam, kita ada di sini, kita punya gambar di bawah. Kaki atas dalat הוא kedengang, di tempat anda mengadil ala. Kaki atas jumlah daging张 ti грош paham dan ambil jidang. ggar emas adeknya terlaluan lebih lambat pada permulaan. Kaki atas pajak di belah dalam, pernah di atas enam aka pricing di belah dalam delantium. Ber pinapan atau mortar dalam kami yang paling mempunyai. Pimpinan terombongan negeri Terengganu Datuk Yahya bin Ali mengatakan bahwa lawatan ini atas anjuran lembaga museum negeri Terengganu. Menurutnya hubungan Malaysia, khususnya Terengganu dengan Kepulauan Riau ini sangat dekat, ibarat pepatah jauh di mata, dekat di hati. Pelawatan ini atas anjuran lembaga museum negeri Terengganu, kami telah pergi ke Pulau Batang, ikuti dengan Pulau Lengga, dan terus kami ke sini, dan kami telah melawat ke tempat yang bersejarah. Yang kesimpulannya boleh kami sebutkan bahawa hubungan Malaysia, khususnya Terengganu dengan Kepulauan Riau ini sangat dekat, jauh di mata, dekat di hati. Kesan-kesan sejarahnya cukup banyak, ada yang berkait dengan industri kesultanan dan juga hubungan budaya. Ini semua penting bagi kami supaya kekuatan bangsa Melayu di Santara ini yang pernah satu ketiga dahulu menjadi bangsa yang cukup kuat, yang memimpin masyarakat di sini, boleh kita usahakan untuk dibentuk semula. Terutama melalui pertukaran, pertukaran, lawatan, budaya, dan seumpamanya. Insya Allah kami yakin hubungan seumpam ini akan diperkasakan daripada masa ke semasa. Saya banyak mengucapkan perhargaan setinggi-tingginya pada pihak yang berwajib di sini, yang telah memberikan kerjasama yang erat dalam menyampaikan. Yahya juga menambahkan persahabatan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini penting, terlebih kekuatan bangsa Melayu Nusantara yang pernah bersatu dan kuat dalam memimpin masyarakat di sini. Ini merupakan langkah awal untuk lawatan pertukaran budaya lainnya. Senada dengan hal itu, Nazarudin selaku tim percepatan pembangunan Capri juga mengatakan, kunjungan muhibah ini hal penting dalam rangka tukar budaya dan adat istiadat. Dan hal lainnya yang berkaitan dengan negeri serumpun di bawah naungan dinas kebudayaan maupun dinas pariwisata Provinsi Capri. Tempatan peningat termasuklah senyuman ibadah di Mejid Sultan Peningat. Ini menjadi kebandaan Capri dan juga darah Melayu di rantau serumpun. Ini penting bagi kita karena kunjungan Datuk Yahya bersama rumungan tim muzium Serenganu ini tidak mengatakan buka budaya, tukar adat istiadat, dan hal-hal berkaitan dengan bisnis rumpun. Di bawah naungan dinas kebudayaan maupun dinas pariwisata Provinsi Capri. Nah kunjungan ini mengandung makna bahwa kita harus memperkuat hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya kemelayuan. Kisusnya di Jepang Niaun ini, di Penyengat. Nazaruddin pun berharap warisan cakar budaya yang ada, termasuk jenis budaya tak benda di Capri, khususnya di Penyengat, dapat terus dikembangkan namun dijaga dan dilestarikan sebagaimana mestinya. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang